Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id Nah di video kali ini kita akan membahas tentang mengkonsumsi air perasan lemon Air dari jeruk lemon yang ditambahkan dengan air putih Yang bagi sebagian orang diklaim mampu untuk menurunkan atau membantu proses penurunan berat badan Nah apakah berbahaya bagi ginjal atau tidak Nah yang perlu Anda perhatikan bahwasannya sebelum kita membahas lebih lanjut soal kaitannya dengan ginjal Anda Air lemon ini membantu proses penurunan berat badan Tapi tidak bisa terus kemudian hanya bergantung terhadap berat badan yang Anda miliki Terus kemudian bisa turun hanya dengan mengkonsumsi air lemon tersebut tanpa mengubah pola makan, aktivitas fisik dan lain sebagainya Jadi secara keseluruhan penurunan berat badan ini terjadi ketika Anda mengkonsumsi makanan dalam jumlah kalori yang dibawah dari kebutuhan kalori yang Anda pakai untuk beraktifitas Artinya tubuh akan menggunakan cadangan lemak yang ada di dalam tubuh Anda sebagai sumber energi Air lemon ini bisa misalnya Anda konsumsi untuk menggantikan misalnya minum-minuman manis yang selama ini Anda konsumsi Kalau minum-minuman manis tersebut akan mengandung kalori yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan air lemon Yang rasanya mungkin enak ya bagi Anda yang terbiasa untuk mengkonsumsinya Yang terbiasa untuk mengkonsumsi minuman dengan rasa begitu ya Jadi ada rasa, ada aroma di sana Kalau misalnya minum air putih saja Anda cenderung tidak terlalu suka karena hambar Tidak berasa, tidak ada aromanya Anda bisa mengkonsumsi air dengan perasaan lemon tersebut secara aman Jadi tidak masalah, tidak terus kemudian memberatkan fungsi kinerja dari ginjal Anda dan lain sebagainya Jadi tidak masalah untuk mengkonsumsi air perasaan lemon secara rutin Kecuali bagi mereka yang memang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal Jadi mereka yang mengalami peradangan ginjal, mereka mengalami gagal ginjal Apalagi yang cukup kronis Maka air perasaan lemon ini mengandung kalium yang cukup tinggi Yang akan memberatkan fungsi ginjal Ini akan menumpuk di dalam darah Anda Dan ya misalnya akan membuat Kalau misalnya sudah mengalami penurunan fungsi ginjal Dan belum menjalani misalnya proses hemodialisa Atau pencucian darah, cuci darah begitu ya Proses cuci darah Nah itu akan mengakibatkan hal tersebut Darah Anda akan menjadi kotor Akan menjajat sisa lainnya Akan menumpuk di dalam darah Anda Dan sampai di titik akan mengganggu fungsi dari kinerja jantung Anda Jadi air lemon ini aman bagi mereka yang memang ginjalnya tidak bermasalah Seperti itu Kalau ginjalnya bermasalah Mengalami fungsi penurunan ginjal Penurunan fungsi ginjal Kebalik Mengalami kasus Dimana mereka menderita gigal-gigal kronis Akan berbahaya Seperti itu Oke yang saya rasa itu semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietcalorie.co.id Terima kasih telah menonton!